Intro Sepertinya semua pabrikan besar otomotif saat ini sedang rame-rame yang merilis kendaraan baru menggunakan kapasitas listrik Bahkan masing-masing pabrikan otomotif ini tengah berlomba-lomba untuk menciptakan motor listrik dengan kualitas yang tinggi Hal ini tentu saja dilakukan untuk memujudkan kendaraan di masa dengan label kendaraan rame lingkungan dan irit bagi penggunanya Memang pada dasarnya kendaraan listrik lebih sedikit mengeluarkan emisi sehingga tidak terjadi polusi yang berbahaya jika dibandingkan dengan yang menggunakan bahan bakar bensin Lalu kira-kira bakalan seperti apa sih performanya? Ini dia, cuma 13 juta New motor listrik Sunrise tipe Seawak 3000W 72V Molise Pabrikan Sunrise kini hadirkan unit baru Keberadaan kendaraan listrik baik itu mobil listrik dan juga motor listrik memang sedar rame-rame yang diperkenalkan oleh beberapa pabrikan otomotif Dimana salah satu pabrikan kendaraan listrik yang ada dan berkembang di Indonesia yaitu Sunrise Dimana pabrikan ini tengah meluncurkan kendaraannya yang bikin semua orang mengaguminya Untuk saat ini, pabrikan Sunrise telah memberikan sinyal kehadiran unit kendaraan barunya Yang menggunakan tanda gelistrik dengan nama Seawak 3000W 72V Molise Adakah yang sudah tahu dengan kendaraan yang satu ini? Adakah yang sudah memilikinya? Hmm, kita lanjut saja dengan pembahasan selanjutnya biar kalian tidak penasaran dengan unit kendaraan yang satu ini Kerennya desain yang dipakai Di tengah gempuran pabrikan besar yang sudah terkenal yang telah memperkenalkan motor listriknya Kini Sunrise yang merupakan pabrikan otomotif baru, asal-asli Indonesia ini mampu untuk bersaing dengan pabrikan besar lainnya Waduh, Indonesia potut bangga dong dengan pabrikan yang satu ini Iya kan sobat? Yuk, tepuk tangan dulu Kini pabrikan Sunrise tengah merilis kendaraan unit barunya Bertanaga listrik yaitu Sunrise tipe Seawak 3000W 72V Molise Yang pertama kita bahas desainnya ya guys Dimana kendaraan ini tengah mengusung desain sporty dan futuristic Kini motor yang satu ini telah dibekali dengan lekukan bodi yang tajam Hal ini terlihat dengan jelas di bagian bawah depannya Yang memiliki lampu depan dengan model lampu depan segitiga yang lebih tajam Keunikan bagian depannya Untuk bagian depannya motor ini bisa dilihat dari bagian lampu segitiga yang berada bagian bawah stang motornya Keren banget deh pokoknya, jika dilihat secara signifikan ya sobat Nah, kita beralih dulu pada bagian sampingnya Dimana soal ketajaman desain tersebut masih saja menghiasi motor listrik produksi Indonesia ini Hal inilah yang membuat kesan sportynya semakin kerasa Ya, memang sih hampir semua masyarakat Indonesia 90% sudah menyukai kendaraan bertipe sporty Lantaran menurut banyak orang Dari mereka kendaraan tersebut sangatlah terlihat mewah Dan juga megah pada saat dikendarai Kalian juga termasuk salah satu pecinta kendaraan sporty gak sih sobat? Kalau iya berarti cocok banget dong Jika ingin memiliki kendaraan yang satu ini Dimensi dan bobot Jika kita tadinya sudah melihat bagaimana desain yang diusung oleh kendaraan satu ini Nah, selanjutnya kalian wajib juga tahu Bagaimana dimensi dan juga bobot dari kendaraan motor listrik tersebut Dimana kendaraan yang satu ini memiliki bobot mencapai 95 kg Dengan bobot yang hanya segitu Tentu saja semakin diminati oleh sebagian kaum hawa Lantaran ringannya Dan tidak terlalu ribet jika digunakan Dengan bobotnya yang ringan ini Juga membuat motor listrik yang satu ini Semakin lincah saja nih di perjalanan Nah, jadi bagi kalian yang seringkali mengalami kemacetan di perjalanan Cocok banget kalau pakai motor listrik yang satu ini Ya bisa dong, selip sana sini Iya kan? Tapi meski demikian harus jaga mengutamakan yang namanya keselamatan di jalan Fitur yang disemuatkan Berbicara tentang kendaraan baru nih Yang jelas tidak akan pernah luput dari yang namanya pembahasan mengenai fitur yang digunakan Karena jika orang ingin membelinya Yang pasti mereka akan menanyakan tentang spesifikasi dan juga fitur yang digunakan dalam kendaraan baru ini Dimana jika kalian yang penasaran dengan fitur dan juga teknologi canggih yang digunakan dalam unit kendaraan baru dari pabrikan Sunrise ini Pastinya akan geleng-geleng kepala Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Di masa depan, sepertinya bukan hal yang tidak mungkin lagi jika jalan raya akan dipenuhi dengan kendaraan listrik Hal ini bukan juga tidak mungkin jika hal tersebut akan mengurangi polusi udara di kota-kota besar Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin Dengan emisi yang tinggi, membuat udara di sekitarnya semakin memburuk Tentunya saja dong, dengan kehadiran dari unit kendaraan listrik ini akan semakin diminati oleh masyarakat Jadi bagi kalian yang ingin membeli kendaraan baru dengan menggunakan energi listrik Mimin rekomendasikan banget nih Sunrise tipe Sehawk 30W 72V Police Fitur Keamanan Selain desain yang sangat ditarik oleh semua orang Ada hal lainnya yang bisa diambil dari kendaraan ini ya guys Salah satunya yaitu dilihat dari fitur yang sangat mumpuni Memang pada dasarnya fitur ini sangat penting bagi semua pengendara Untuk hal yang bersangkutan dengan kemewahan dari suatu unit kendaraan Fiturnya Sehawk 3000W 72V Police Saat ini memang tak kalah canggih dibandingkan dengan motor listrik lainnya Motor listrik inilah hanya memiliki dek tengah Yang luas dan juga kapasitas bagian di bawah jok hingga mencapai 26 liter Motor listrik Sehawk 3000W 72V ini Juga memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa Dari laci di bagian depan Anti-taf alarm Dan juga soket USB untuk cas gawai Meski tampang sederhana tampilannya Namun sangat berkesan istimewa Jika dilihat-lihat ya sobat Baterai yang dipakainya Baterai juga sangat berpengaruh dalam motor ini Pasalnya motor listrik memang mengandalkan tenaga baterai yang dipakainya Soal spesifikasinya nih guys Sehawk 3000W 72V sudah ditenagai dengan baterai litium ion 72V berkekuatan 3000W Dilihat dari baterainya saja Memang sudah dibilang kendaraan ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak bisa didapat dari kendaraan lainnya ya Jika kapasitas baterainya dalam kondisi yang sangat penuh Oh my god Skuter listrik yang satu ini Diklaim sangat mampu untuk menampu jarak hingga 65km Tapi Sewak 3000W 72V sendiri Dapat menampung 2 baterai sekaligus loh Wow Habat banget ya guys Ini nih yang dicari oleh semua orang Jadi semakin greget deh buat memilikinya Waduh Memang top marko top nih pabrikan Honda Dengan memiliki 2 baterai Memungkinkan jika skuter listrik ini Diklaim sudah mampu untuk menampu jarak 2 kali lipat Tambus dengan 133km Keren banget gak tuh Yang jelas keren banget ya guys Jadi buruan deh Miliki kendaraan yang satu ini sebelum stoknya kehabisan Sampai jumpa di semua episode Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Polk Waduh Terima kasih.